Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat template atau slide master di powerpoint Caranya tentu saja silahkan buka terlebih dahulu powerpointnya Nah kemudian kita membuat kotak ya Dengan cara klik insert kemudian shape Nah misalnya menggunakan kotak seperti ini Misalnya kita buat di sebelah kiri ya Seperti ini Nah kemudian kita ingin membuat kotak-kotak kecil Subtopicnya Nah dibuat kotak-kotak kecil Kemudian ini warnanya bisa diubah ya Bisa diubah sendiri Warnanya berbeda kemudian di copy saja Ctrl C kemudian Ctrl V Demikian Nah misalnya Ctrl V lagi Di duplikat ya Ctrl V Misalnya sampai 5 kali Ctrl V Ya Kemudian kita ingin membuat tombolnya Nah caranya Di bagian sini ya Diklik saja kita cari misalnya tombol home Nah ini Kemudian misalnya kita letakkan disini Nah nanti muncul action setting Nah ini Sudah benar ya Kita pilih first slide Kemudian kita klik ok Nah kemudian kita membuat tombol navigasinya Nah ini misalnya Kita buat disini Kemudian yang sebaliknya Nah ini kita buat di sebelahnya Nah ini kita sesuaikan sendiri ya untuk ukurannya Kemudian kita aktifkan ya dengan cara klik kanan Kemudian hyperlink Nah disini kita klik next slide Kemudian ok Nah ini sebaliknya Klik kanan Hyperlink Nah ini preview slide Klik ok Kemudian disini bisa kita beri tulisan Dengan cara klik kanan Kemudian pilih edit text Nah misalnya kita beri tulisan pendahuluan Kemudian yang kedua juga sama Klik kanan Kemudian ini misalnya Ting jauan Push Takah Kemudian yang ketiga juga sama Misalnya disini metode Dan yang keempat Misalnya disini hasil Dan Pembahasan Yang kelima Kesimpulan Nah kemudian untuk ukuran tulisan bisa disesuaikan ya Bisa juga di block Kemudian bisa di bold Ditebalkan Kemudian ukurannya juga bisa dibesarkan Seperti ini Nah kalau ini dirasa kurang Bisa kita lebarkan ya Libarkan ke kanan maupun ke kiri Nah demikian Jadi tulisannya sudah tebal Dan juga ukurannya juga sudah besar Kemudian bisa kita seleksi semuanya Dengan menggunakan mouse seperti ini Atau cara cepatnya bisa menggunakan tombol pada keyboard Yaitu ctrl a Nah seperti ini ctrl plus a Kemudian di ctrl x di cut Atau bisa menggunakan tombol ini ya Cut ctrl x Kemudian disini di klik view Nah kemudian disini pilih slide master Nah kemudian jangan lupa dipindahkan dulu ke slide pertama Karena biasanya setelah mengklik slide master itu ada di slide kedua Di klik Kemudian ctrl v atau dipastel Ctrl v Nah dia sudah muncul disini Kemudian di klik view lagi Jadi pilih normal Nah disini dia sudah menjadi template atau slide master Nah ketika kita membuat new slide yang baru Nah templatenya ini akan tetap ya Nah nanti bisa dicoba sendiri Apakah navigasinya itu berfungsi atau tidak ya Ini karena belum ada tulisannya sehingga tidak kelihatan ya Nah nanti kalau sudah ada tulisannya Nah kelihatan navigasinya ini tombol home nya ini berfungsi atau tidak Seperti itu Baik seperti itu video dari saya Terima kasih